Intro Lega sekaligus waspada Bisa jadi inilah yang membelit batin pedangdut Anissa Bahar Menyambut momen tahun baru 2018 yang semakin mendekat Ya, lega karena Ratnaningsi sang ibu yang tumbang terserang strok Hingga membuat panik keluarga Kini telah lepas dari masa bahaya dan semakin membaik Tapi batin Anissa juga masih dilanda waspada Karena kondisi sang ibu yang mengalami pembekuan darah di bagian otak Beresiko harus menjalani operasi besar Mengulik miris batin Anissa dan keluarganya Wajah priatin inilah yang tertangkap kamera Ketika tim hotshot menemui Anissa yang sedang berkeliling kota Jakarta Mencari sederet alat medis untuk memantau kondisi sang ibu Pas jadi guncang serangan strok Ini sekarang saya lagi mau cari alat Mau cari alat buat tensi Buat ituin darah, ngambil darah di tangan-tangan gitu Jantungnya membaik Yang parah kan ada pembekuan di otak gitu Itu yang parah Jadi itu kena kesaraf gitu Kemarin sih Pembekuannya dicairin ya Di otak gitu Jadi Insya Allah lah mungkin gak sampai di operasi gitu Karena kita kalau di operasi Ngeri juga ya Usianya kan mama kan udah 70-an gitu Jadi kalau misalnya di operasi itu Aku agak khawatir sih Wajar jika Anissa bahar waspada hingga berusaha keras menyediakan fasilitas kesehatan terbaik Untuk sang ibu yang tengah sakit Pasalnya Anissa tak lagi memiliki orang tua Selain Ratna Ningsih Yang kini menjadi orang tua tunggal Tak heran jika untuk kepulangan sang ibu dari rumah sakit pada hari Kamis kemarin Anissa bahkan dikabarkan pontang panting Mempersiapkan kondisi rumah Agar sang ibu tetap terjaga kondisi kesehatannya Selama menjalani proses rawat jalan Mulai dari mempersiapkan peralatan medis Obat Dokter terapi Hingga perlengkapan kamar mandi Agar ibu nanya tidak terjatuh Semua dilakukan Anissa bahar Atas nama cinta Karena sejatinya Surga berada di bawah telapak kaki ibu Ini kan baru hari ini dibawa pulang Jadi Belum tahu Gimana nanti rempukan keluarga Apa dokternya kita panggil ke rumah setiap hari Buat makannya masih pakai selang gitu Aku sih pengennya biarin aja disana Cuma anak-anaknya pengennya biar ada terapi Karena kalau disana katanya Mamahnya jadi males Jadi gak ada belajar Jadi mamah cuma tiduran aja kan Pengennya anak-anaknya mamah bisa ada terapi Jadi bisa Bisa belajar jalan Bisa belajar megang Kamar mandi dibersihin Terus aku beliin alat-alatnya Buat anti sleep Anti jatuh gitu loh Jadi kalau mamah ke kamar mandi atau jalan Itu mamah gak akan jatuh gitu Ketempat-tempat tertentu Yang memang rawan untuk jatuh gitu Itu kita sikapi Dan kemarin udah beli korsi roda Karena mamah kan harus di korsi roda Untuk semuanya pemirsa Mohon doanya buat mamah aku Buat mamah Cepat sembuh ya mamah Biar Ani bisa bahagiain mamah Semampuan Cinta juga membawa dua penyanyi Meli Guslow dan Opik Sanggup terbang menempuh perjalanan jauh dari Indonesia Ke negara Turki Membawa misi kemanusiaan untuk para pengungsi Palestina Iya kecamuk perang antara Zionis Israel dan Palestina yang tak pernah surut Bahkan kian membara Menggulirkan dampak miris dan musibah getir bagi warga Palestina Hingga terpaksa mengungsi keberbatasan sederat negara-negara terdekat Seperti Turki dan Syria Tapi hebatnya Alih-alih meratapi keadaan Para warga dan anak-anak Palestina Yang berhasil lolos dan mengungsi ke Istanbul Turki Justru memperlihatkan ketegaran luar biasa Melihat pemandangan ini Meli Guslow yang turut menyerahkan sumbangan kemanusiaan bersama Opik pun Tersaput haru Terima kasih telah menonton Kami semua di Indonesia Kumpul dengan sahabat Palestina Kita membuat banyak konser khusus untuk masyarakat Palestina Kita mencari donasi yang akan disalurkan kepada seluruh masyarakat Palestina Sudah banyak yang bisa saya dan kawan-kawan lakukan Tapi saya percaya dengan cinta kami dari Indonesia yang sangat besar Kepada saudara-saudara kita Dan doa yang tentunya adalah saudara-saudara yang paling luar biasa Akan kami Terus panjatkan untuk saudara-saudara kita di bahasa Hari ini kita ada di Ikra' Satu tempat yang banyak anak-anak Palestina disini Mereka belajar, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal, mereka belajar juit Setelah juit ya hampir ada sekitar 300 lebih dari sini ya Anak-anaknya ya Jadi totalnya sih kita kali ini 250 ribu US dollar insya Allah Dari Istanbul, Turki Batin Meli Guslaw dan Opik semakin dilecut sedih Ketika mengunjungi para pengungsi Palestina di kawasan Surya Timur Tengah Di negeri yang rawan konflik tersebut Kondisi para pengungsi Palestina yang sudah diguncang trauma Konon sebagian tak bisa hidup layak Tak ayal ketika menyaksikan langsung jajaran pengungsi Terutama anak-anak yang bahkan harus mengantri untuk mendapatkan makanan Meli pun terguncang sedih Hingga mencetuskan sebuah niat mengujudkan Yaitu ingin mengadopsi anak-anak polos yang tak berdosa berikut ini Karena menjadi korban atas kejahatan perang Jadi kita sudah hampir sampai ke perbatasan antara Turki dan Surya Itu tandanya ada bendera merah disana Setelah bendera merah itu sudah masuk Surya Jadi kita mau ke perbatasannya banget Mau ke pengungsian Untuk pemirsa hari ini kita ada di Kilis Kita sedang menyerahkan satu kontel full makan obat-obatan yang pemanas Kita bisa lihat nanti keadaannya mereka sendiri Disinilah masyarakat Palestina yang ditampung di tempat ini Dan juga sebagian dari masyarakat Surya Waalaikumsalam Apa nama kamu? Nama siapa? Masmuk? Masmuk? Inyad Indyad Penampungan-penampungan salah satu tempat ini ya Mereka kadang-kadang berdiri siso makanan ada-ada keluarga mereka yang sebagian ada di rumah sakit-rumah sakit mereka tinggal sama-sama disini karena satu tempat ini banyak-banyak sekali orang ini kasih bapaknya ya oke, baik, thank you saya malah nangisnya pas udah di bis ya karena memang saya udah komit gak boleh nangis gitu depan mereka supaya ya kita trauma healing itu yang tadi sama Ustadz disampaikan itu bisa berjalan dengan baik gitu iya saya pengen adopsi tapi setelah dijelaskan juga beberapa hal juga ya memang sebaiknya mereka untuk saat ini di pengungsian itu karena juga berkumpul dengan keluarga sebangsa ya bangsa itu juga pasti menguatkan mereka gitu dibanding kalau mereka dipisahkan dari keluarga mereka momentum natal 25 Desember 2017 lalu dijadikan Alvaro Maldini atau yang dikenal dengan Aldi CGR sebagai ajang untuk berkumpul bersama keluarga selain menjalankan ibadah kebaktian bersama seperti apakah suka cita Aldi dan keluarga menikmati makan bersama hingga menghibur dengan suara merdunya lantai seperti apakah Aldi yang baru berusia 17 tahun memaknai natal dengan kesuksesan yang sudah diarai saat ini langsung saja kita simak kliputannya usia jadah pariwara yang berikut ini selamat menikmati